Alam Rangka mengamankan proses kegiatan pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur, Kaltim. Kepolisian Republik Indonesia, Polri, akan melaksanakan operasi Kepolisian Nusantara Mahakam 2022 dalam waktu dekat ini. Hal itu sebagai tindak lanjut dari Polres PPU sendiri, dalam pengamanan di IKN. Dari Polres PPU sudah merespon dari awal, selain itu, Polda melaksanakan operasi Kepolisian Nusantara Mahakam 2022. Sebagai Polres daerah asal IKN, kami all out membantu pemerintah dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pembangunan ini harus berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Jelas Kapolres PPU, AKBP Henrik Eka Bahalwan, Selasa, 2 Agustus 2022. Pasalnya, hingga saat ini kunjungan para pejabat ke IKN Nusantara terus berdatangan. Bahkan sore tadi, kunjungan ke IKN Nusantara datang dari pejabat Polri, yakni Asox Kapolri Irjen Pol Agung Setia. Kedatangan pejabat Polri tersebut kata AKBP Henrik, untuk meninjau langsung perkembangan pembangunan sebelum atau perang groundbreaking dimulai. Kunjungan hari ini dari pihak Asox Kapolri dan timnya, sama tim Bareskrim juga, jajaran kemetrian PUPR dan juga Kapoldakal Tim, untuk meninjau perkembangan pembangunan sebelum groundbreaking, ungkapnya. AKBP Henrik menerangkan, hasil kunjungan itu akan dibahas selanjutnya dengan tim PUPR. Hal itu agar dapat menentukan strategi pengamanan kedepannya, terutama terkait sarana infrastruktur dan logistik yang menunjang pembangunan di IKN. Hasil kunjungannya besok masih akan dibahas dan dirapatkan dengan tim PUPR lengkap untuk menentukan strategi kedepan, sambungnya. Untuk diketahui, dalam kunjungannya selasa sore itu, terlihat Asox Kapolri mengunjungi titik 0 IKN, bendungan dan lokasi pembangunan Istana Negara. Terlihat dalam kunjungan itu, Asox Kapolri Irjen Pol Agung Setia didampingi Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Imam Sugianto, Kapolres PPU AKBP Henrik Eka Bahalwan dan jajaran PUPR. Jika sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!